Halo teman-teman semuanya, di video tutorial kali ini saya akan tunjukkan cara untuk memasukkan video YouTube ke dalam Microsoft Excel. Oke, ayo kita mulai. Oke, ayo kita mulai ya. Nah, untuk memasukkan video YouTube ke dalam Microsoft Excel, kita memerlukan add-ins untuk Microsoft Excel ini. Nah, dan juga kita harus pastikan bahwa laptop kita sudah terkoneksi dengan Wi-Fi ya. Nah, ini memerlukan Wi-Fi ataupun internet untuk menjalankan video YouTube ini. Oke, seperti yang saya katakan tadi, kita perlu menambahkan add-ins ke dalam Microsoft Excel. Nah, untuk memasukkan add-ins ini, kita ke tab insert. Di tab insert ini, kita ke kelompok add-ins. Di kelompok add-ins ini, kita ke get add-ins. Kita klik add-ins ini. Nah, kemudian kita klik tab store ini. Kemudian di kotak search ini, kita klik. Kemudian kita ketikan web video player. Oke, setelah itu kita klik search. Nah, kita lihat di sini ada web video player. Kita klik add. Yaitu menambahkan add-ins-nya web video player ini ke dalam Microsoft Excel kita. Kita klik add. Nah, kemudian kita klik continue lagi. Nah, kita lihat web video player-nya sudah kita masukkan ke dalam Microsoft Excel kita. Oke, kemudian kita ke YouTube. Kita ke YouTube. Nah, ini adalah website YouTube-nya. Kemudian kita pilih video yang akan kita masukkan ke dalam Microsoft Excel kita. Nah, sebagai contoh, kita ambil video kumpulan catatan ini. Oke, pertama-tama kita playback dulu videonya ini. Nah, oke. Setelah itu, kita copy URL ataupun alamat video YouTube-nya ini. Oke. Kemudian kita klik kanan mouse kita. Kita klik copy. Setelah itu, kita ke aplikasi Microsoft Excel kita lagi. Kemudian kita paste-kan URL-nya ke dalam kotak URL ini. Nah, di sini kita perlu tekan Ctrl dan V untuk paste URL tadi ke kotak URL-nya web video player ini. Oke, setelah itu kita klik set video. Nah, kita lihat video YouTube-nya sudah kita masukkan ke dalam Microsoft Excel ini. Oke. Nah, kita bisa playback dari Microsoft Excel ini ya. Oke. Nah, kita klik play ini. Nah, ini videonya sudah bisa kita playback ya. Nah, kemudian kita juga bisa memperkecil atau memperbesar video player-nya ini. Di dalam Microsoft Excel kita ini. Oke. Nah, apabila kita sudah tidak memerlukannya lagi, kita klik video player-nya ini. Kemudian kita lihat di sini, samping ada tanda panah ya. Kita klik tanda panah ini. Kemudian kita klik delay untuk menghapus jendela web video player-nya. Nah, sudah kita hilangkan web player-nya ini. Oke, demikian saja cara untuk memasukkan video YouTube ke dalam Microsoft Excel kita. Semoga bermanfaat ya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.